Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channelnya Yowiski Chan Hari ini saya akan membuat Lapis mocha coklat Nah seperti ini tampilannya Dan ini sangat empuk sekali Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahan-bahannya Tonton sampai habis ya videonya Nah ini dia bahan-bahan yang saya gunakan Yang pertama disini saya gunakan 700 ml santan Ini dari 1 butir kelapa Yang selanjutnya 150 gr tepung beras 75 gr tepung tapioca Lalu disini ada pewarna mocha 200 gr gula pasir 1 sendok teh garam Dan juga 1 sendok makan coklat bubuk Nah yang pertama disini saya siapkan Wadah yang besar Kita tuangkan tepung beras Tapioca Dan juga gula Jangan lupa garamnya ya Nah yang selanjutnya Saya tuangkan Sedikit santan Kita aduk-aduk terlebih dahulu Sampai gulanya hancur Nah kalau sudah hancur seperti ini Bisa ditambahkan lagi santannya Kita tuangkan semuanya Lalu kita aduk-aduk lagi Supaya tercampur rata Kalau sudah seperti ini Saya akan saring terlebih dahulu Supaya tidak bergerindil Kalau sudah kita bagi adonan menjadi 3 bagian Yang pertama mocha Disini saya gunakan 230 ml Yang coklat juga sama ya 230 ml Dan yang putih kita Jadikan 2 kali lipatnya Yaitu 460 ml Karena nanti banyak yang digunakan Warna putih Nah ini yang terakhir 460 ml Untuk yang warna putih Nah kalau sudah tercampur semuanya Dan terbagi Kita akan Tambahkan pewarna Yang pertama warna mocha Disini saya gunakan rasa mocha ya Kalau menggunakan Mocha Cino Kopi juga boleh ya Dari kopi Rasa mocha Cino Itu boleh digunakan Tapi disini saya gunakan Pasta muka Dan yang selanjutnya Disini coklat bubuknya Saya hancurkan dulu Dengan air panas Supaya tercampur rata Nah ini sudah cukup ya Tidak semuanya saya pakai Dan yang selanjutnya Disini saya gunakan loyang Dan ini sudah dilapisi dengan Diolesi Maaf Dengan minyak sedikit-sedikit Nah ini juga Pancinya sudah saya panaskan Yang pertama yang saya tuangkan Yaitu warna coklat terlebih dahulu Lalu kita kukus selama 7 menit Kita tutup Tutupnya menggunakan kain Supaya tidak menetes airnya Lalu kita buka lagi Kalau sudah 7 menit Kita tuangkan yang warna putih Lalu kita tutup lagi Lalu kita tutup lagi Dan kukus selama 7 menit Kalau sudah 7 menit Kita buka lagi Lalu kita tuangkan warna mocha Tutup lagi Tutup lagi Kukus selama 7 menit Lalu kita tuangkan yang warna putih Begitu terus ya Selanjutnya Kalau sudah putih Kembali lagi ke Coklat Putih Mocha Putih Dan coklat lagi Nah sambil menonton videonya Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Ayo subscribe dari sekarang Supaya tidak kehilangan jejak ya Dan pastinya di Yulis Kitchen ini Bakalan ada menu-menu selanjutnya Yang akan saya upload Dan apabila berkenan Mohon share ke teman-teman yang lain Supaya yang lain bisa tahu ya Resep-resep di Yulis Kitchen Dan apabila video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like Dan juga comment Nah ini untuk yang terakhir Kita tutup Dan masak Sampai 25 menit Nah ini sudah matang Dan saya akan dinginkan Sampai dingin banget Kalau sudah dingin Seperti ini Kita akan Keluarkan dari loyang Dan ini pinggirannya Kita Lepaskan dulu Pakai pisau Supaya Tidak menempel Pada saat dituangkan Nah ini sudah bagus sekali Sudah terlepas dari loyangnya Saatnya kita memotong-motong Dan ini pastikan dengan menggunakan pisau Yang tajam ya Supaya tidak susah Dan tidak menempel Itu dia resep membuat Lapis mocha coklat Dan hasilnya seperti ini Selamat mencoba di rumah Terima kasih telah menonton Dan semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton